Rotating System Rotating System Merupakan kumpulan komponen yang berfungsi untuk memutar drill string selama operasi pemboran Sehingga daya yang dihasilkan oleh premover atau engine dapat ditransmisikan sampai ke bawah permukaan atau bit Kumponen utama dari Rotating System antara lain Yang pertama ada Swivel Yang kedua peralatan putar atau Rotating Equipment Yang ketiga rangkaian pengeboran atau drill string Dan yang keempat ada mata bor atau bit 1. Swivel Alat ini terpasang pada ujung teratas rangkaian pipa bor Dan terhubung langsung dengan sistem angkat atau hosting system Dan juga sistem sirkulasi atau circulating system Alat ini memiliki beberapa fungsi penting antara lain Yang pertama memberikan kebebasan pada rangkaian pipa bor untuk berputar Yang kedua sebagai penghubung antara Rotary Host dengan Kelly Sehingga memungkinkan lumpur bor untuk sirkulasi tanpa mengalami kebocoran Yang ketiga menghubungkan drill string ke sistem pengangkat Yang keempat memungkinkan sistem pemutar atau Rotary System memutar batang bor atau drill string Dan yang terakhir mengalirkan lumpur bor tekanan tinggi ke drill steam tanpa kebocoran 2. Peralatan putar atau Rotating Equipment Peralatan-peralatan yang digunakan untuk memberikan putaran pada rangkaian pengeboran Putaran yang dihasilkan memiliki kekuatan yang sangat besar agar mampu memutar rangkaian pengeboran yang panjang Beberapa fungsi dari peralatan putar antara lain Yang pertama memutar batang bor selama operasi operasi pemboran Yang kedua menahan dan menggantung batang bor atau pipa lainnya dengan slip-slip atau melepas pipa dari rangkaian pipa bor Putar sewaktu menambah atau melepas pipa dari rangkaian pipa bor Peralatan putar terdiri dari Rotary Table, Master Busing, Kelly Busing, Rotary Slip, Insert Ball, Slip Ball, Make Up, dan Breakout Tongue, Kelly Snipboard A. Rotary Table atau Meja Putar Dipasang di atas lantai bor, di dalamnya terdapat Master Busing Pada Master Busing terdapat box yang dimasukkan oleh pin dari Kelly Busing Sehingga bila Rotary Table berputar, Master Busing berputar dan Kelly Busing akan berputar Master Busing atau bantaran utama adalah alat yang dapat dilepaskan diganti dengan ukuran yang sesuai dengan lubang pada meja putar dan kebutan operasi Alat menjadi tempat kedudukan salah satu dari dua alat Alat perlengkapan pemutar yaitu Kelly Busing atau Rotary Slip C. Kelly Busing Ini adalah alat dipasang masuk ke dalam Master Busing untuk menyalurkan gaya putar pada Kelly dan batang bor Sewaktu mengebor sumur bor atau lubang Lubang pada Kelly Busing ini berbentuk sama dengan bentuk Kelly yang dipakai persegi Segi 3 atau Segi 6 Ada dua tipe dasar dari bantaran-bantaran Kelly Pin Drive mempunyai 4 pin yang dimasukkan ke dalam bagian atas dari Master Busing Square Drive mempunyai penggerak tertinggi berbentuk Segi 4 yang dimasukkan ke dalam Master Busing D. Rotary Slip Rotary Slip adalah alat untuk menggantung rangkaian pengoboran pada Rotary Table di saat Kelly dilepas Untuk menambah drill pipe yang baru, Rotary Slip juga digunakan untuk menggantung rangkaian pengoboran pada Rotary Table saat mencabut rangkaian pengoboran dari lubang Rotary Slip memegang tol join Drill pipe saat digantung pada Rotary Table Disk dari Rotary Slip menggigit tol join drill pipe Sebelum digunakan disk dari Rotary Hose harus dibersihkan dari pasir dan diperiksa kondisinya E. Slip Ball Adalah bantalan pengisi dari logam yang diletakkan di dalam Master Busing untuk mengatur atau menyesuaikan ukuran pipa dan slip yang dipakai untuk berubah-rubah menurut keperluannya F. Safety Clamp Digunakan saat menahan drill collar Dimana drill collar yang tidak punya tol join untuk menahan atau menggantung drill collar Rotary Slip harus dibantu dengan safety clamp yang dipasang di atasnya G. Rotary Tong Adalah kunci-kunci besar yang digantung di atas lantai rig dekat beja putar yang dipasang pada bagian-bagian dari batang bor Baik untuk menyambung maupun melepas sambungan Kunci tersebut adalah Break Out Tong atau Lead Tong dan Make Up Tong atau Back Up Tong H. Kelly Spinner Kelly Spinner dipasang pada bagian bawah dari Swivel Steam Alat ini dipakai untuk menyambung Kelly dengan pipa bor secara cepat di dalam Rode Hole atau lubang tempat menyimpan dan memasang atau membongkar rangkaian pipa 3. Rangkaian pengeboran atau drill steam Merupakan serangkaian pipa yang saling tersambung mulai dari terhubung dengan swivel sampai dengan mata bor Ada pun fungsi dari rangka pengeboran atau drill steam atau biasa disebut drill string antara lain 1. Menurunkan dan menaikkan mata bor 2. Memberikan beban pada mata bor untuk penembusan atau pemecahan batuan 3. Menyalurkan untuk meneruskan gaya putar ke mata bor 4. Menyalurkan lumpur bol atau cairan pemboran bertekanan tinggi ke mata bor Peralatan-peralatan yang termasuk rangkaian pengeboran atau drill steam Terdiri dari Kelly atau pipa segi, upper Kelly cook, dan lower Kelly cook Kelly suffer sup atau sambungan penghemat pipa segi Drill pipe, drill collar, specialized downhole tools A. Kelly Merupakan rangkaian pipa bor yang berbentuk irisan segi 4, segi 3, dan segi 6 Kelly ini dapat dimasukkan ke dalam Kelly busing jika tidak dipergunakan Misal pada saat mencabut string, maka Kelly dapat dimasukkan dalam rat hole di lantai bor Kelly merupakan bagian tunggal yang paling panjang di antara bagian batang bor B. Upper Kelly cook, merupakan suatu valve yang dipasang antara swivel dan Kelly Fungsi utama atau pada saat tertutup adalah untuk menjaga agar tidak terjadi tekanan dari lubang bor yang bertekanan tinggi C. Lower Kelly cook, adalah suatu keran yang terletak di antara Kelly dan Kelly saver sup Tugas utamanya untuk menutup lubang dalam pipa agar tidak ada semburan dari dalam pipa Bila ada tekanan dari sumur atau dapat pula untuk menahan lumpur dari Kelly sewaktu melaksanakan penyambungan Sehingga terhindar lumpur tumpah atau tercecer D. Kelly saver sup, ditempatkan di antara Kelly dan drill string sup ini digunakan untuk memperpanjang umur Kelly Sehingga menghindari ulir bagian bawah cepat aus atau rusak Saver sup ini memberikan sambungan antara pin end dari Kelly dengan box end pada drill string sup ini dikorbankan agar cepat rusak E. Drill pipe Drill pipe merupakan bagian rangkaian pipa bor yang terpanjang untuk mencapai kedalaman lubang bor yang diinginkan Fungsi utama drill pipe adalah untuk menghubungkan Kelly dengan drill collar dan mata bor di dasar lubang bor 2. Memberikan rangkaian panjang pipa bor sehingga dapat menembus formasi yang lebih dalam 3. Memungkinkan untuk naik turunnya mata bor 4. Meneruskan putaran dari meja putar ke meja bor 5. Meneruskan aliran lumpur bor dari swivel ke mata bor F. Heavy white drill pipe Dikembangkan sejak tahun 1960 adalah merupakan pipa yang menyerupai drill pipe berdinding lebih tebal dan lebih berat Fungsi HWDP adalah 1. Sebagai rangkaian transisi antara drill pipe dan drill collar 2. Sebagai pemberat yang fleksibel pada rangkaian pemboran berarah atau direksional drilling 3. Sebagai rangkaian pemberat pada ring kecil untuk mengebor lubang relatif kecil diameternya G. Drill collar Berbentuk seperti DP tetapi diameter dalamnya lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter tool join DP Sehingga dinding DC lebih tebal daripada DP Drill collar ditempatkan pada rangkaian pipa bor bagian bawah di atas mata bor Fungsi utama dari drill collar sebagai pemberat wake on beat VOB Sehingga rangkaian pipa bor dalam keadaan tetap tegang pada saat pengebor berlangsung Sehingga tidak terjadi pembel kelemang Yang kedua membuat agar putaran rangkaian pipa bor stabil Dan yang terakhir memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor agar mampu menahan kekiran Perbedaan antara drill pipe dengan drill collar Perbedaan pokoknya terletak pada ukuran berat dan strike Pada gambar terlihat drill collar tidak mempunyai drill join Karena drill collar dindingnya tebal sehingga ulir cukup dibuat pada dindingnya sendiri Bottom hole assembly adalah peralatan pemberan yang termasuk penangkapan khusus Yang dipakai pada kondisi operasi pemberan tertentu Yang pertama, beat sub Adalah alat penyambung antara pahat bor dengan alat diatasnya Dapat langsung dengan drill collar, near beat stabilizer, door hole motor, orienting sub, dan lain sebagainya Beat sub selalu dipakai dalam operasi pemberan vertikal maupun berarah Yang kedua, hook join Adalah pipa yang pendek dipergunakan pada susunan rangkaian pemberan vertikal dan berarah Gunanya untuk memungkinkan penempatan stabilizer dan peralatan lain pada waktu akan menambah atau mengurangi sudut kemiringan lubang bor Yang ketiga, stabilizer Merupakan alat penyambung diantara drill collar Yang keempat, down hole motor Adalah pemutar pahat bor yang berada sedekat mungkin dengan pahat bor Sehingga rangkaian pemberan tidak perlu berputar selama mengebor kecuali pahat bor Yang kelima, drilling jar Adalah suatu alat yang dapat dipasang pada rangkaian pemberan berfungsi untuk memberikan pukulan ke atas Waktu terjadi jepitan pada rangkaian pemberan dalam usaha untuk melepaskan jepitan tersebut Ada dua macam drilling jar yaitu mechanical dan hydraulic drilling jar Yang keenam, hole opener Adalah suatu alat untuk memperbesar diameter lubang bor Yang ketujuh, underrimer Adalah suatu alat untuk memperbesar lubang bor di bagian bawah Dan yang keterakhir, shock absorber Dipasang di atas bit karena bit mempunyai kecenderungan bergetar ke atas atau ke bawah di dasar lubang Ketika formasi berkecenderungan membentuk lubang berbelok-belok selama mengebor atau sewaktu mengebor dalam Empat, bit atau matabor Merupakan ujung dari rangkaian pipa bor yang langsung menyentuh formasi Dengan fungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi Dengan cara memberi beban pada matabor Jenis-jenis matabor Yang pertama drag bit Yang kedua roller cone atau rock bit Yang kedua yang terakhir diamond bit Oh shit